Pernahkah mendengar suatu pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus di dalam kitab suci Injil dan Isa di dalam kitab suci Al-Quran adalah sosok yang berbeda? Saya juga tidak pernah diajarkan oleh paman saya, guru-guru saya, dan tokoh-tokoh agama saya Bahwa Isa di dalam kitab suci Al-Quran dan Yesus di dalam kitab suci Injil Adalah sosok yang berbeda Halo, kembali lagi di program Menembus Perbedaan Sudah hadir di studio Bang Afdal dan saya Riston Pada kesempatan ini di acara Menembus Perbedaan Bagi sahabat yang sudah menunggu, tayangan ini kami ucapkan terima kasih Namun jangan lupa subscribe dan tombol pencet untuk notifikasi Agar video-video yang kami upload nanti boleh teman-teman dapatkan juga Baik, Menembus Perbedaan adalah satu program yang dirancang untuk membahas seputaran perbedaan Tentang perbedaan yang akhirnya kita bisa melihat bahwa ada nilai-nilai persamaan Yang bisa membangun kita Saling melengkapi di dalam keyakinan Untuk bertumbuh bersama di dalam kebaikan, keharmonisan, dan juga dalam kebenaran Baik sahabat Sudah hadir di sini Salom Bang Afdal Salom, Salom Bang Afdal, apa kabar? Puji Tuhan Bang Afdal gimana kabarnya? Luar biasa, Bang Afdal juga luar biasa ya Ya, puji Tuhan Sihat-sihat kita sekarang ya Baik Pada kesempatan ini ada satu topik yang sangat menarik Bang Yang akan kita bahas Dan mudah-mudahan ini sangat membantu kita dalam pemahaman kita Ya, menuju kebenaran dan Menghilangkan stigma-stigma perbedaan Kita coba lihat persamaan-persamanya nanti Topik yang kita ambil adalah Pernahkah mendengar suatu pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus di dalam kitab suci Injil Dan Isa di dalam kitab suci Al-Quran Adalah sosok yang berbeda Sangat berbeda Pernahkah sahabat mendengarkan pernyataan ini? Baik, topik kesempatan ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan Bang Afdal Tentang suatu pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus di dalam kitab suci Injil Dan Isa di kitab suci Al-Quran Adalah sosok yang berbeda Baik, kita langsung saja mungkin Bang Afdal Pertanyaan pertama Yang kita ambil adalah Yesus Kristus di dalam kitab suci Injil Dan Isa Al-Masih di dalam kitab suci Al-Quran Menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya Ya, selalu ada perdebatan Khususnya bagi pemeluk agama dua agama simawi Yaitu Kristen dan Islam Bagaimana menurut pandangan Bang Afdal mengenai Perdebatan yang tidak ada habisnya ini Ya, bagi pemeluk dua agama simawi ini Yaitu Kristen dan Islam Silahkan Bang Jika kita melihat kepada kedua kitab suci Masing-masing Kesalahpahaman dan pertentangan Tentang Yesus di dalam kitab suci Injil dan Isa Di dalam kitab suci Al-Quran Memang sudah dinubuatkan Atau diramalkan Sejak jauh-jauh hari Seperti yang tercatat di dalam kedua kitab suci ini Yaitu Injil dan Al-Quran Sudah dinubuatkan ya? Sudah Mari kita lihat Ada buktinya? Mari kita lihat Terlebih dahulu di dalam kitab suci Injil Yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 34 Saya undang Bang Riston Untuk membacakannya buat kita semua Silahkan Bang Saya baca ya Lukas 2 ayat 34 Lalu Simeon memberkati mereka Dan berkata kepada Maria Ibu anak itu Sesungguhnya anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan Dan membangkitkan banyak orang Di Israel Dan menjadi suatu tanda Yang menimbulkan Perbantahan Saya ulangi Kalimat terakhir dari ayat Yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 34 ini Dan menjadi suatu tanda Yang menimbulkan perbantahan Iya Itu di dalam kitab suci Injil Nah Kemudian Sekarang kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran Yang terdapat di dalam surat Mariam ayat 34 Saya akan bacakan ayat ini Bunyinya sebagai berikut Itulah Isa Putra Mariam Yang mengatakan perkataan yang benar Yang mereka berbantah-bantah Tentang kebenarannya Saya ulangi Mereka berbantah-bantah Tentang kebenarannya Dua kitab suci Yaitu Injil dan Al-Quran Jauh-jauh hari Bang Riston Sebelum terjadi Yang kita lihat sekarang ini Sudah menubuatkan Atau meramalkannya Bahwa ini akan terjadi Pertentangan ini semakin rumit Di negara kita ini Karena banyak orang Dari dua kubu ini Bang Riston Terutama orang daerah Tidak mau tokoh junjungannya Itu disamakan Kenapa? Ini lantaran Kesaksian dua kitab suci ini Mengenai perjalanan hidup Sosok Yesus di dalam Injil Dan Isa di dalam Al-Quran Dianggap berbeda Alhasil yang Kristen mengatakan Isa bla 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 Kemudian Yang Islam juga mengatakan Yesus bla 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 Jadi memang selalu ada Perbantahan Ataupun perbedaan Perbendaan Karena sudah dicatat Di dalam dua kitab suci ini Jadi memang Ya kita tidak heran Untuk hal itu ya Sudah dinubuatkan Baik di dalam Al-Quran Maupun dalam kitab suci Saya pun jadi mengerti sekarang Kenapa selalu ada perbantahan Ternyata sudah dinubuatkan Baik Bang Langsung kita ke pertanyaan kedua Ini juga sangat menarik ini Yesus di dalam kitab suci Injil Dan Isa di dalam kitab suci Al-Quran Bagaimana menurut Sepengetahuan Bang Afdal Pandangan dari sahabat kita Umat Islam Untuk pernyataan ini Silahkan Bang Sekarang kita lihat Dalam artikel Yang ditulis oleh Islam Menjawab Dan majalah Islam VoaIslam.com Saya sangat suka dengan artikel ini Saya 35 tahun di agama saya Sebelumnya Bang Riston Saya juga tidak pernah diajarkan Oleh pahaman saya Guru-guru saya Dan tokoh-tokoh agama saya Bahwa Isa di dalam kitab suci Al-Quran Dan Yesus di dalam kitab Suci Injil Adalah sosok yang berbeda Tidak pernah mereka Mengajarkan saya seperti itu Tidak pernah Saya akan membacakan artikel Yang ditulis oleh Islam Menjawab Bagi kita Muslim Harusnya tidak boleh menghujat Yesus Kristus Sebab sejatinya nama itu adalah Nama Nabi Isa Al-Alai Salam Dalam bahasa Yunani Artinya jika menghujat beliau Sama saja menghujat Nabi Isa Kita bahkan dilarang menghina Tuhan-Tuhan lainnya yang disembah Non-Muslim Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 108 Berbunyi sebagai berikut Dan janganlah kamu memaki Sesembahan-sesembahan Yang mereka sembah Selain dari Allah Karena mereka nanti akan memaki Allah Dengan melampaui batas Tanpa pengetahuan Bahkan sebaliknya Kita dituntut Mendawahi non-Muslim Dengan penuh hikmah Ilmiah Dan lemah lembut Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 125 Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah Dan pelajaran yang baik Dan bantallah mereka Dengan cara yang baik Al-Quran Surat Al-An'kabut Ayat 46 Dan janganlah kamu berdebat Dengan ahli kitab Melainkan dengan cara yang paling baik Sekarang kita lihat Dalam sebuah artikel yang ditulis Oleh majalah Islam Yaitu VoaIslam.com Saya undang Bang Riston Untuk membacakan artikel ini Silahkan Bang Riston Ya Baik kebetulan saya sudah dikasih Sama Bang Abdal ini Saya bacakan Saya bantu Salah besar bila dinyatakan Bahwa Nabi Isa dalam Al-Quran Dengan Yesus Dalam Bible Atau Al-Kitab Adalah dua sosok yang berbeda Ya salah besar Pandangan yang benar Nabi Isa dalam Al-Quran Dengan Yesus dalam Bible Atau Al-Kitab Adalah dua sosok yang sama Tapi beda persepsi Belakangan ini Nama Yesus menjadi perbincangan Di antara para saudara Kristen Dan Katolik Jadi ada perbedaan juga ya Yang sangat keberatan Jika nama Yesus Dipersamakan dengan Nabi Isa Sementara di antara umat Islam sendiri Tidaklah pernah terjadi pertentangan Seperti itu Karena umat Islam pada umumnya Telah memahami bahwa Nabi Isa Yang tertulis di dalam Al-Quran Itu adalah Sama dengan Yesus Yang tertulis di dalam Al-Kitab Atau Bible Atau Bible Tulisannya Kitab suci Injil Mengutip Ayat-ayat yang ada Di dalam kitab suci Al-Quran Untuk menjadi referensi Dalam menyampaikan Kabar baik tentang Yesus Kepada saudara sepupu kita umat Islam Begitu juga sebaliknya Kalau berbeda Bang Riston Ya sudahlah Kalau mau menyampaikan Berita baik tentang Yesus Kepada saudara sepupu kita umat Islam Jika ingin mengutip Ayat-ayat di dalam kitab suci Kutip saja dari kitab suci yang diimani Iya Kalau Kristen Ya kutip saja dari Injil Begitu juga sebaliknya Jadi jujur dan fair Kan berbeda sosok Yesus dan Isa Kalau kita mengatakan itu Berbeda Pasti gak ada masalah kalau begitu Kalau mengutip kitab suci yang diimani Nah itu Bahkan yang menarik Bang Riston Saya perhatikan Ada beberapa orang Tapi tidak semua ya Tapi tidak semua Pemisa Dari kedua kubu ini Ada yang mengutip Yang bukan kitab suci dia Yang dia imani Lalu menyampaikan tentang Yesus Atau Isa Yang tidak sesuai dengan alur cerita Tentang Yesus Atau Isa itu Dari apa yang tertulis di Dalam kedua kitab suci itu Sehingga Tidak lagi menjadi Kebaikan Tidak lagi menjadi berkat Atau tidak lagi menjadi berkah Bagi yang mendengar Malah sebaliknya Menjadi perbantahan Yang tidak ada habisnya Seperti yang sudah Dinubuatkan Atau diramalkan Di dalam dua kitab suci ini Ini yang menarik Perhatian saya Dari apa yang saya amati Di lapangan Bang Riston Semoga pengamatan saya ini Keliru Tapi itulah yang saya amati Di lapangan Tapi Semua itu Kita kembalikan Kepada masing-masing Pribadi Baik sebagai umat Islam Maupun sebagai Seorang umat Kristen Begitu Bang Riston Iya Mudah-mudahan Setelah mendengarkan ini Tidak salah persepsi lagi ya Jadi artinya memang Kalau saya dengar tadi Bang Afdal bahwa Itu adalah Yesus dalam kitab suci Injil Dan juga Isa Dalam kitab suci Al-Quran adalah Sosok yang sama Dari persepsi yang berbeda Cuman persepsinya yang berbeda Dari cerita yang berbeda Baik kalau begitu Ada cerita yang berbeda Ini pertanyaan selanjutnya nih Bang Ya Ada sosok yang berbeda dan Sosok yang sama Tapi berbeda cerita Ya Yesus Di dalam kitab suci Injil Isa di dalam kitab suci Al-Quran Adalah sosok yang sangat berbeda Bahkan berbeda banget Pokoknya ya Sekarang mari kita bahas dulu Kalau Bang Afdal bagaimana nanti Pandangannya Tentang hal-hal yang sangat ramai Dibacarakan oleh Dua pengikut Agama Semawi Yaitu Kristen dan Islam Dua agama Yang sama-sama dari Cucu dan cicitnya Abraham Atau Ibrahim Ya Bahwa Kelahiran Kelahiran Yesus Di dalam kitab suci Injil Dan kelahiran Isa Di dalam kitab suci Al-Quran Dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba Dan Isa Lahir Di Bawah pohon kurma Ini berbeda informasi Ya Yang dikatakan kedua kitab ini Tentang kelahiran Yesus Atau Isa Sehingga Timbul banyak Pernyataan Bahwa Yesus Dan Isa adalah Sosok yang berbeda Apakah Yesus Di dalam kitab suci Injil Dan Isa di dalam kitab suci Al-Quran Adalah sosok yang berbeda Bagaimana Menurut Pandangan Bang Afdal Terkait hal ini Silahkan Bang Sekarang Mari kita Cari tahu Dan kita baca sendiri Bang Riston Iya Apa yang tertulis Di dalam kitab suci Injil Dan apa yang Tertulis dalam kitab suci Al-Quran Sehingga Kita dapat mengetahui Langsung dari Kedua kitab suci ini Tentang Cerita Yesus Di dalam kitab suci Injil Dan Isa Di dalam kitab suci Al-Quran Bang Riston Di jaman now ini Terlebih lagi Dengan situasi pandemi ini Ya Dimana ruang gerak kita Tidak sebebas sebelum pandemi Kalau kita mau Mencari tahu Tentang apa yang tertulis Di dalam kitab suci Dari agama lain Yang bukan agama kita Mudah Mudah Sekali Bang Riston Kita tidak perlu pergi ke Gramedia Atau ke toko-toko yang jual Kitab suci dari agama lain Lalu memberinya disana Atau membelinya disana Tidak perlu Kita bisa membaca Kitab suci dari agama Manapun yang ada di negara kita ini Jika kita mau Bagaimana caranya Bang Riston Pertanyaan yang bagus Gampang Cukup hanya dengan cara Mendownload di smartphone kita Tanpa orang lain ketahui Kalau kita takut kita punya kitab suci dari orang lain Tanpa orang lain ketahui Kita download sendiri Aplikasi kitab suci dari agama yang lain Yang bukan dari agama kita Di dalam smartphone kita Itu gampang sekali Bang Riston Gampang sekali Tanpa orang lain tahu Bahwa di smartphone kita ada kitab suci yang bukan agama kita Ya Jamah sekarang gampang Nah Sekarang Mari kita buka kedua kitab suci ini Kita buka terlebih dahulu kitab suci injil Yang terdapat dalam Lukas 1 Ayat 26-31 Dan ayat 34-35 Dengan judul perikop Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kembali saya undang Bang Riston untuk membacakannya Jika sudah menemukannya Saya persilahkan Bang Baik Saya baca Injil Lukas 1 ayat 26-31 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu adalah Maria Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Ayat 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu? Kata Malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan kehendaklah Hendaklah engkau menamai dia Yesus Ayat 34 Ayat 34 dan 35 Kata Maria kepada Malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami Jawab Malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Dan akan menaungi engkau Sebab itu anak yang Akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Informasi apa yang dapat kita ambil Dari yang tertulis di dalam kitab suci injil Yang sudah kita baca bersama-sama tadi? Yaitu informasi tentang Yesus lahir dari rahim Seorang perempuan perawan Yang belum bersuami Yang bernama Maria Artinya Bang Riston Yesus lahir bukan karena Persetubuhan suami dan istri Sebagaimana kita lahir Karena persetubuhan orang tua kita Ya Sekarang kita buka kitab suci Al-Quran Yang bercerita tentang Isa Yang terdapat di dalam surat Maryam Ayat 18 sampai 21 Yang berbunyi sebagai berikut Saya bacakan Bang Mariam berkata Sesungguhnya aku berlindung padamu Kepada Tuhan yang maha pemurah Jika kamu seorang yang bertakwa Jibel berkata Sesungguhnya aku ini Hanyalah seorang utusan Tuhanmu Untuk memberimu seorang Anak laki-laki yang suci Mariam berkata Bagaimana akan ada bagiku Seorang anak laki-laki Sedang tidak pernah seorang manusia pun Menyentuhku Dan aku bukan pula seorang pezina Jibel berkata Demikianlah Tuhanmu berfirman Hal itu adalah mudah bagiku Dan agar dapat kami menjadikannya Suatu tanda bagi manusia Dan sebagai rahmat dari kami Dan hal itu adalah suatu perkara Yang sudah diputuskan Kemudian kita buka lagi Ayat yang terdapat di dalam Kitab suci Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 47 Yang berbunyi sebagai berikut Mariam berkata Ya Tuhanku Betapa mungkin aku mempunyai anak Padahal aku belum pernah disentuh Oleh seorang laki-laki pun Allah berfirman Dengan perentaraan Jibril Demikianlah Allah menciptakan Apa yang dikehendakinya Apabila Allah berkendak Menetapkan sesuatu Maka Allah hanya cukup berkata Kepadanya Jadilah Maka jadilah dia Informasi apa yang dapat kita ambil Dari yang tertulis Di dalam kitab suci Al-Quran Yang sudah kita baca tadi Bersama ceritanya Yaitu informasi Tentang Isa lahir Dari seorang perempuan Yang tidak pernah disentuh Oleh seorang manusia pun Mariam Tidak pernah disentuh Oleh seorang laki-laki pun Bahasa lainnya Bang Liston Mengatakan Perempuan yang suci Yaitu Mariam Yang dicatat di dalam Al-Quran Nah Dari apa yang tertulis Di dalam dua kitab suci Yang sudah kita baca ini Sama-sama Kita dapat Mengetahui bahwa Yesus Di dalam kitab suci Injil Dan Isa Di dalam kitab suci Al-Quran Lahir bukan dari Persetubuhan manusia Informasinya Sama Tentang kelahiran Yaitu bukan dari Persetubuhan manusia Iya Tapi lahir dari Kuasa Allah Malaikat punnya sama ya Jibril Jibril Sama Mengenai tentang Kelahiran Mengenai tentang Tempat kelahiran Yesus di dalam Kitab suci Injil Dan Isa Di dalam kitab suci Al-Quran Mari kita buka Kedua kitab suci ini Di dalam Al-Kitab Dikatakan Yesus lahir Di kandang domba Kembali saya Undang Bang Riston Untuk baca Lukas 2 Ayat 6 Dan 7 Baik Saya baca Lukas 2 Ayat 6 Dan 7 Ketika mereka Di situ Tibalah waktunya Bagi Maria Untuk bersalin Dan ia melahirkan Seorang anak Laki-laki Anaknya yang sulung Lalu dibungkusnya Dengan lampin Dan dibaringkannya Di dalam palungan Karena tidak ada Tempat bagi mereka Di rumah Penginapan Yesus lahir Di kota Bethlehem Dan setelah lahir Ia dibaringkan Dalam palungan Yaitu Sebuah tempat Makan ternak Iya Atau Hewan Palungan pada Zaman Yesus lahir Bang Riston Itu diletakkan Di kandang hewan Iya Diletakkan di kandang ternak Tidak Diletakkan Di dalam rumah Sehingga Sehingga disimpulkan Yesus lahir Di kandang domba Kenapa Karena hewan ternak Yang dipelihara Orang-orang Di kota Bethlehem Adalah domba Pada umumnya Iya Dan pada waktu Yesus mau lahir Tidak ada tempat Buat mereka Nginap Di penginapan Iya Al-Quran Mencatat Yesus lahir Di pohon korma Iya Di dalam surat Mariam Ayat 23 Saya bacakan ya Silahkan Maka rasa sakit Akan melahirkan anak Memaksa ia Bersandar pada pangkal Pohon korma Dia berkata Aduhai Alangkah baiknya Aku mati sebelum ini Dan aku menjadi seorang Yang tidak berarti Lagi dilupakan Banyak orang yang mengaku Mengimani kitab suci Injil Bang Riston Iya Membaca kitab suci Al-Quran Dengan menggunakan Kacamata Perbedaan Jadi Yang dicari Dan dibaca Hanya perbedaan 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 Iya Begitu juga Sebaliknya Yang mengimani Kitab suci Al-Quran Membaca kitab suci Injil Dengan menggunakan Kacamata Perbedaan Kalau kita Fokus hanya Kepada perbedaan Bang Riston Jangankan Bicara tentang Isi dua kitab suci Yaitu kitab suci Injil dan Al-Quran Bicara satu kitab suci Saja Kita banyak Menemukan Ayat-ayat Yang terkesan Berbeda Iya Sebagai contoh Kita lihat Di dalam kitab suci Injil Iya Kita bisa Menemukan Ayat-ayat Yang terkesan Berbeda Kita bisa Lihat itu Di dalam kitab suci Injil Tentang kematian Yudas Di satu ayat Mencatat Yudas mati Karena bunuh diri Dengan cara Menggantung diri Yang dicatat Di dalam Matius 27 Ayat 5 Saya undang Bang Riston Untuk baca Matius 27 Ayat 5 Matius 27 Ayat 5 Maka ia pun Melemparkan uang Perak itu Kedalam Baik suci Lalu pergi Dari situ Menggantungkan Menggantung diri Sementara Di ayat lain Masih informasi Tentang kematian Yudas Dan masih Terdapat di dalam Kitab suci Injil Yudas mati Bukan karena Gantung diri Tapi karena Jatuh Terlungkup Dan perutnya Terbelah Yang dicatat Di dalam Kisah para Rasul 1 Ayat 18 Saya bacakan Ayatnya Kisah para Rasul 1 Ayat 18 Yudas ini Telah membeli Sebidang tanah Dengan upah Kejahatannya Lalu ia Jatuh Terlungkup Dan perutnya Terbelah Sehingga Semua isi Perutnya Tertumpah Keluar Mana yang Benar Tentang Kematian Yudas Di dalam Kitab suci Injil Perutnya Terbelah Sehingga Semua isi Perutnya Tertumpah Keluar Yang Dicatat Di dalam Kisah Para Rasul 1 Ayat 18 Atau Menggantungkan diri Yang terdapat Di dalam Matthew 27 Ayat 5 Apakah Begitu Cara kita Menafsirkan Ayat kitab suci Tentu Tidak Bagaimana Bang Riston Kalau kita Tidak Fokus Kepada Melihat Dari Kacamata Perbedaan Tapi Kita Melihat Dari Kacamata Titik Temu Atau Persamaan Dan Kita Berpikir Oh Iya Judas Mati Dengan Cara Menggantung Diri Kemudian Setelah Beberapa Hari Karena Orang-orang Di sekitarnya Tidak Mengetahui Dimana Judas Menggantung Diri Dan Letaknya Juga Jauh Dari Keramaian Tali Yang Digunakan Judas Untuk Menggantung Diri Itu Putus Dan Mayatnya Jatuh Ketanah Karena Mayat Judas Waktu Jatuh Ketanah Itu Terlebih Dahulu Perutnya Yang Terhempas Ketanah Sementara Badannya Sudah Mulai Membusuk Maka Perutnya Terbelah Sehingga Semua Isi Perutnya Tertumpah Keluar Tidak Ada Perbedaan Tidak Ada Pertentangan Nah Demikian Juga Tentang Kisah Kelahiran Isa Di dalam Al-Quran Dan Yesus Di dalam Kitab Suci Injil Di dalam Al-Quran Katakan Isa Lahir Di bawah Pohon Korma Di dalam Kitab Suci Injil Yesus Lahir Di Kandang Domba Beda 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 Kitab Suci Yang Satu Mengatakan Di bawah Pohon Korma Sementara Kitab Suci Yang Satu Lagi Mengatakan Di Kandang Domba Kenapa Pembaca Kedua Kitab Suci Ini Bang Riston Tidak Melihat Dari Kaca Mata Persamaan Dan Titik Temu Serta Ada Kemungkinan Bahwa Yesus Memang Lahir Di Kandang Domba Dan Dekat Kandang Domba Itu Ada Pohon Korma Al Quran Sangat Memuliakan Isa Dan Sangat Mengagungkan Isa Tidak Mengatakan Isa Itu Lahir Di Kandang Domba Tapi Di bawah Pohon Korma Karena Di Dekat Kandang Domba Itu Ada Pohon Korma Kenapa Kita Tidak Berpikir Seperti Itu Bisa Saja Isa Lahir Di Kandang Domba Dan Di Dekat Kandang Domba Itu Bang Riston Ada Pohon Korma Bisa Saja Pohon Korma Di Timur Tengah Sana Lebih Kurang Sama Dengan Pohon Kelapa Di Negara Kita Ini Pohon Itu Tumbuh Subur Di Mana Mana Saya Pernah Ke Timur Tengah Di Mana Mana Saya Banyak Melihat Pohon Korma Sama Seperti Saya Melihat Pohon Kelapa Di Negara Kita Tercinta Ini Mari Kita Bicara Dengan Kacamata Persahabatan Kacamata Titik Temu Dan Kacamata Ada Kemungkinan Berhentilah Sudah Berhentilah Sudah Kedua Pengikut Agama Semawi Ini Islam Dan Kristen Mencari Cari Perbedaan Alangkah Baiknya Kita Mencari Titik Temu Dunia Ini Sudah Mau Kiamat Bang Kita Sudah Melihat Tanda Tandanya Di Luar Sana Kalaupun Belum Kiamat Besar Kiamat Kecil Kematian Menjemput Ajal Kita Kita Lihat Di Luar Sana Sejak Pandemi Bang Sudah Berapa Banyak Kenalan Kita Sahabat Kita Bahkan Keluarga Kita Sendiri Orang Yang Kita Kasih Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Karena Kematian Sorga Itu Milik Allah Milik Tuhan Bukan Milik Satu Agama Bukan Milik Agama Kristen Bukan Milik Agama Islam Tapi Milik Tuhan Allah Jelas Jelas Sama Seharusnya Umatnya Yang Mengaku Pengikut Injil Dan Al-Quran Seharusnya Bersahabat Karena Kitab Suci Al-Quran Mengatakan Bahwa Umat Kristen Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Disebutkan Nasrani Paling Paling Dekat Persahabatannya Dengan Umat Islam Kita Bisa Lihat Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Yang Terdapat Di Surat Al-Ma'idah 82 Saya Bacakan Surat Al-Ma'idah 82 Dan Sesungguhnya Kamu Dapati Yang Paling Dekat Persahabatannya Dengan Orang-orang Yang Beriman Ialah Orang-orang Yang Berkata Sesungguhnya Kami Ini Orang Nasrani Nama Lain Kristen Di Dalam Al-Quran Sementara Pembaca Yang Mengaku Mengimani Kitab Suci Al-Quran Dan Memakai Kacamata Perbedaan Mencari-cari Perbedaan Pokoknya Isa Dan Yesus Beda 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 Banget Pokoknya Allah kita Beda Dengan Allahnya Umat Kristen Begitu Juga Sebaliknya Umat Kristen Berkata Pokoknya Allah kita Beda Dengan Allah Umat Islam Pokoknya Beda Dah Iya Kemudian Kita Baca Di dalam Kitab Suci Injil Tentang Yesus Di dalam Kitab Suci Al-Quran Tentang Isa Kita Baca Dulu Di dalam Kitab Suci Injil Yang Terdapat Di dalam Matthew 28 L18 Saya Undang Kembali Bang Desta Untuk Bacakannya Baik Saya Baca Matthew 28 L18 Kepada Aku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Kemudian Kita Baca Lagi Di dalam Kitab Suci Al-Quran Yang Terdapat Di dalam Surat Al-Imbran Ayat 45 Berbunyi Sebagai Berikut Ketika Malaikat Berkata Hai Maryam Sesungguhnya Allah Mengembirakan Kamu Dengan Kalimat Daripadanya Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Orang Yang Didekatkan Kepada Allah Di Dalam Injil Dikatakan Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Telah Diberikan Kepada Yesus Sementara Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Dikatakan Isa Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Baik Jadi Sudah Sangat Jelas Pembahasan Kita Topik Pada Kesempatan Ini Hal-hal Yang Berbeda Itu Jangan Dipikirin Jangan Terlalu Dipikirin Memang Persepsi Kita Pasti Selalu Berbeda Tapi Lihatlah Persamaannya Kalau Saya melihat Banyak Persamaannya Bahwa Yesus Ataupun Isa Itu Adalah Bukan Sosok Yang Berbeda Tapi Adalah Sosok Yang Sama Ada Mungkin Kesimpulan Terakhir Closing Dari Bang Afdal Baik Yesus Dalam Kitab Suci Injil Dan Isa Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Adalah Dua Sosok Yang Sama Tapi Berbeda Persepsi Artinya Sosok Yang Sama Tapi Dua Persepsi Sebagai Satu Dengan Yang Lain Dan Saya Sangat Percaya Itu Baik Luar Biasa Mudah-mudahan Topik kita Dalam Kesempatan Ini Membantu Pemahaman Saya dan Saudara-saudari Bapak Ibu Baik Akhir Kata Kami Mengucapkan Salam Persahabatan Salam Damai Dan Salam Toleransi